Segala perbuatan yang baik di masa kini, itu sering sekali karena sedang membayar karma masa lalu. Makanya tidak selalu hasilnya baik. Hukum karma inilah yang mengisi perjalanan hidup sang jiwa untuk selalu hadir di dunia ini yang menghasilkan sancita karma, prarabda karma, dan kriyamana karma. Menjadi versi terbaik bagi diri kita sendiri dan menuju alam moksartam, Jagadita Ya Chaiti Dharma, alam pembebasan, surga, dunia, dan akhirat. Om Swastiastu, Assalamualaikum, Salam sejahtera, Salam kebajikan, Namaste. Hari ini saya Sri Bhagawan Sri Prada Bhaskara berbagi tentang ada tiga hukum karma atau tiga alam karma. Tiga alam karma ini yaitu yang pertama adalah sancita karma, karma, yang kedua adalah prarabda karma, yang ketiga adalah kriyamana karma. Jadi semua karma ini memiliki pahala, memiliki buah, menghasilkan efek atau sesuatu yang dihasilkan baik hari ini maupun di masa depan nanti. Nah, mari kita bahas yang pertama yaitu sancita karma. Atau kadang ada orang menyebut sancita karma pala. Jadi ketiga alam hukum karma ini berlaku bagi semua kehidupan, berlaku bagi semua alam semesta, tidak terkecuali apapun negara, agama, tradisi, budaya, termasuk makhluk hidup, baik binatang, tumbuhan, dan apapun yang ada di muka bumi ini. Itu semua pasti akan kena hukum ini. Pasti akan kena hukum ini. Nah, jadi yang pertama adalah sancita karma pala. Sancita karma pala adalah segala sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, yang pernah terjadi di masa lalu, di kehidupan sebelumnya, sebelum jadi diri kita sendiri saat ini. Dan kemudian kita hadir di dunia ini, apa yang kita terima, apa yang kita lakoni, apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, itulah yang disebut dengan sancita karma pala atau sancita karma. Jadi segala sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, yang pernah kita lakukan sebelum diri kita lahir, sebelum diri kita lahir menjadi diri kita di saat ini, dan kemudian kita lahir di dunia ini menjadi diri kita, itu adalah hasil dari sancita karma. Itu adalah hasil dari perbuatan kita di masa lalu. Karena itulah semua kita terima di saat ini, badan kita bentuknya bagaimana, kulit kita warnanya bagaimana, orang tua kita siapa, bersaudara dengan siapa, kita lahir di mana, hidup dengan kondisi bagaimana. Ada yang hidupnya sempurna, ada hidupnya yang cacat, ada hidupnya yang penuh dengan kemiskinan, ada kekayaan, dan semua kondisi situasi kelahiran kita di hari ini, di saat ini, di dunia ini, menjadi diri kita, itu adalah hasil dari perbuatan kita di masa lalu. Itulah yang disebut dengan sancita karma, atau sancita karma pala, yaitu karma masa lalu yang kita terima di dalam kehidupan ini. Nah, jadi dalam perspektif ini, silakan berandai-andai, silakan berhayal, silakan perluas pemahaman kehidupan, dari pemahaman tiga alam karma ini. Sehingga kita mampu memperbaiki karma-karma ini, menjadi karma masa depan yang dasyat, yang hebat, yang lindah, membahagiakan, dan mendamaikan, dan mengubah diri kita itu menjadi diri yang semakin meningkat, menjadi versi terbaik bagi diri kita sendiri, dan menuju alam moksartam, jagadita ya caiti dharma, alam pembebasan surga dunia dan akhirat. Sehingga kita mampu menyatu, manunggaling kaulagusti, atau manunggaling atau menyatu dengan alam semesta, amoring, acintia. Terus kemudian, yang kedua, prarabda karma pala, segala sesuatu yang kita lakukan di kehidupan ini, menjadi diri kita, menjadi diri kita, menjadi diri teman-teman, dan hasilnya itu kita juga terima di dalam kehidupan yang sama. Jadi tidak menunggu mati dulu untuk menerima hasilnya. Misalnya contoh orang bekerja, bulan berikutnya menerima gaji. Orang sekarang misalnya beri yoga, misalnya berturut-turut yoga tiga bulan, enam bulan sampai satu tahun, maka dia akan menemukan dirinya menjadi lebih ringan, menjadi lebih kuat, menjadi lebih fleksibel, elastis, dan lebih ringan. Nah jadi, buah-buah karma yang kita terima di dalam satu kehidupan, itulah yang disebut dengan prarabda karma pala. makanya saya menuliskannya seperti ini, san cita karma pala kita terima sebagai hasil dari kehidupan hari ini, kehidupan sebelumnya, kemudian prarabda karma pala, ini juga akan kita proses di dalam satu kehidupan di sini. Jadi perputarannya itu seperti itu. Nah jadi kalau misalnya ada orang yang mulai bekerja, berbuat baik, kemudian memiliki hati yang mulia, dan kemudian pembelajaran-pembelajaran di dalam hidupnya, apabila tidak mampu diterima hasilnya di dalam kehidupan yang sama di saat ini, jangan khawatir. Karena itu akan menjadi kriya mana karma pala, menuju masa depan, menuju pada kehidupan yang berikutnya. Nah di video sebelumnya, saya sempat membahas tentang catur yuga, membahas tentang empat jaman, bahwa kita hadir di dunia ini bukanlah satu kali kelahiran saja, tapi mengalami berulang-ulang yang disebut dengan reinkarnasi. Proses reinkarnasi inilah yang dihasilkan dari hukum karma ini. Jadi reinkarnasi yang diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk ruang dan waktu, di dalamnya itu ada hukum karma. Hukum karma inilah yang mengisi perjalanan hidup sang jiwa untuk selalu hadir di dunia ini, yang menghasilkan san cita karma, prarabda karma, dan kriyamana karma. Kenapa disebut hukum karma? Kenapa disebut hukum karma? Bukan disebut hukum pahala. Karena yang bisa kita handle, yang bisa kita kuasai, yang bisa kita kontrol, yaitu karma kita sendiri. Kita tidak bisa kontrol pahala, kita tidak bisa kontrol manfaat, kita tidak bisa kontrol yang namanya hasil. Kita hanya bisa kontrol perbuatan kita. Misalnya contoh, punya ladang, kemudian punya bibit pohon mangga itu misalnya. Ketika di ladang tersebut kita tanam bibit pohon mangga, ataupun bibit-bibit yang lain mungkin saja, durian, tergantung apa maumu, apa sukamu, mungkin kacang, mungkin jagung, mungkin pohon, kelapa, dan lain sebagainya. Nah, anggaplah misalnya pohon mangga. mungkin kita ingin kita menginginkan hasilnya itu mangga berbuah yang lebat, berkualitas, buahnya baik, manis, dan besar-besar. kita tidak bisa menentukan tersebut, kecuali kita menentukan karma kita. Kita menentukan perbuatan kita terhadap ladang dan bibit tersebut. Nah, jadi kalau misalnya menginginkan buah yang bagus, menginginkan buah yang bagus, tugas kita adalah terfokus dengan bangun pagi, menyeram mangga tersebut, menjaga bibitnya dengan baik, memupuknya, sehingga dia bertumbuh dengan maksimal, dan kemudian menjaga dari hama, menjaga dari segala macam gangguan terhadap pohon tersebut. Nah, jadi dengan perbuatan kita menjaga, menjaga lahan dan juga pohon tersebutlah, kemudian secara, secara automatically, secara otomatis, atas kehendak Tuhan yang maha kuasa, atas kehendak alam, maka kita akan menerima buah dari mangga tersebut. Nah, namun, selalu mengalami yang namanya dualitas dalam kehidupan. Kalau di Bali disebut dengan ruha bineda. Artinya, segala perbuatan yang baik di masa kini, itu sering sekali, karena sedang membayar karma masa lalu. Makanya tidak selalu hasilnya baik. Jadi sebuah karma itu tidak selalu hasilnya baik. di dalam kehidupan yang sama yang disebut dengan prarabda. Tapi bisa saja hasil dari apa yang kita lakukan di zaman sekarang, kita terima di kehidupan berikutnya yang disebut dengan kriyamana karma pahala. Jadi, kita tidak perlu pusing dengan hasilnya. Kita hanya fokus dengan harus lakukan yang terbaik. Karena hasil itu sudah menjadi keniscayaan. Sudah menjadi sesuatu yang otomatis. Kalau masih buruk hasilnya, terus kita menganggap sudah melakukan yang terbaik, jangan-jangan baru perspektif kita saja. Jangan-jangan baru kita saja yang menyimpulkan atau berasumsi bahwa itu sudah hal yang terbaik, padahal belum betul-betul berusaha. Nah, jadi ukuran terhadap sesuatu, tindakan kita itu kadang-kadang membutuhkan berbagai macam referensi. Itulah sebabnya kenapa? Di dunia ini, berhubungan dengan tiga karma ini, kita membutuhkan guru, kita membutuhkan penuntun, kita membutuhkan ilmu, kita membutuhkan pengetahuan-pengetahuan, keterampilan, pembelajaran, pertumbuhan, dan usaha. Jadi tidak ada yang gratis di dunia ini ya. Jadi proses ketiganya ini semuanya membutuhkan bayaran, pengorbanan, persembahan, upaya, dan juga berbagai macam perjuangan-perjuangan. Makanya kalau di dalam ajaran yoga disebut dengan abhyasa dan wairagya, tapa, brata, yoga, samadhi. Jadi semua ini perlu proses. Kriya mana, tadi sempat juga bolak-balik semua ini kita bahas, kriya mana. Yang ketiga, kriya artinya kerja, mana artinya pikiran. Jadi sering sekali ajaran agama apapun diturunkan adalah untuk mengajak pikiran kita itu bekerja secara positif. Bekerja dengan baik sehingga akan menghasilkan masa depan yang baik. Kembali lagi seperti soal analogi tentang lahan dan pohon yang tadi, bibit pohon yang ditanam. Nah, kalau ingin menghasilkan kehidupan masa depan yang baik di kehidupan yang berikutnya, berfikirlah yang positif. Berfikirlah yang baik, berkatalah yang baik, dan kemudian bertindaklah yang baik. Kalau di dalam ajaran leluhur orang Bali, atau di Nusantara, mungkin pernah dengar yang namanya Trikaya Parisuda. Tiga kekuatan yang harus kita jaga kesuciannya, yaitu pikiran, kata-kata, dan tindakan. Itulah yang akan menghasilkan kriya mana, karma pahala. Nah, jadi kalau misalnya di dalam ajaran yoga, bagaimana merealisasi Tuhan yang maha kuasa di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita selalu eling dan waspada di dalam langkah. Jadi keelingan kita melalui kerja pikiran kita selalu terkoneksi dengan yang maha kuasa. Dari proses itu, kemudian bagaimana hidup kita itu diperlakukan di dalam tindakan sehari-hari. Bagaimana hidup kita, kita implementasikan segala sesuatu, ajaran-ajaran dan karma kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana karma ini kita berlakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kita bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui hasil dari pikiran kita. Nah, jadi pikiran, perkataan, dan perbuatan ketika itu di-yogakan, dikondisikan menjadi satu kesatuan, kemudian melangkah menjadilah kriya mana, karma pahala di masa depan nanti. Nah, jadi kalau Anda berbuat baik, merasa sudah sangat baik saat ini, dan kemudian tidak menerima hasilnya, jangan khawatir. Karena ada hukum kriya mana ini, yang akan kita terima di dalam kehidupan berikutnya. Makanya di dalam bagaimana kita, di dalam upan isa, di dalam sastra-sastra disampaikan, tidak apa-apa ketika kamu tidak menerima hasilnya di dalam kehidupan yang sama di saat ini, ketika kamu melakukan sesuatu. Karena ada hal yang kita terima di dalam kehidupan ini, tapi ada juga yang tersimpan secara otomatis, dan itu hanya Tuhan yang tahu. Itu hanya Tuhan yang tahu, itu hanya yang maha kuasa yang tahu, tugas kita adalah melakukan yang terbaik. Nah, jadi ini kekuatan tiga alam karma, alam di masa lalu, past life, di alam di masa kini, di masa kini, di kehidupan saat ini menjadi diri kita, dan juga di alam di masa depan nanti. Di alam masa depan nanti, tentunya adalah bagaimana berlaku di hari ini. Kalau ingin mengubah masa lalu, segala kemiskinan, kependeritaan, kesengsaraan, trauma, ketidakbaikan, kutukan dari leluhur, kutukan dari para buta, dan lain sebagainya, tentunya kita harus mampu mengubah perspektif hidup kita, dan juga perjalanan hidup kita di hari ini. Karena inilah yang akan menutupi semua hutang-hutang karma di masa lalu, dan mengubah menjadi sebuah kekayaan di masa depan. Semoga berkenan, apabila ada pertanyaan-pertanyaan tentang alam karma, silakan dikomentari, silakan komen, dan boleh bertanya, ataupun menyampaikan ide-ide tentang apa yang harus dibahas, yang berhubungan dengan kehidupan spiritual, yoga, meditasi, dan segala hal yang membuat kita itu menjadi lebih baik. Semoga berkenan, terima kasih, Om Santi, Santi, Santi Om, Om Lokas Samasta, Sukino Bawantu. Terima kasih. 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 Terima kasih.